Bagi-bagi takjir, selebis magazin, organisasi penasehat wali kota Makassar melakukan berbagai macam kegiatan sosial di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah ini. Salah satunya adalah bagi-bagi takjir di seputaran kecamatan Makassar di kota Daeng Makassar ini. Kegiatan tersebut dipantau langsung oleh Ketua Asosiasi Penasehat Wali Kota Makassar Zulkarnam. Saat di wawancara wartawan dia mengatakan bahwa ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan oleh penasehat wali kota Makassar di setiap bulan Ramadan, demikian kutasnya. Kegiatan sosial takjir ini adalah yang kedua kalinya dilaksanakan oleh organisasi ini yang mana tahun sebelumnya dilaksanakan di bawah playover Jalan Uripsumoharjo Kota Makassar. Dan pada bulan Ramadan ini sedianya akan dilaksanakan dua kali yakni menyusul di Jalan Andi Sudirman Kota Makassar, tepatnya di depan Monumen Mandala Kota Makassar pada tanggal-tanggal 12 Mei tahun 2019 nantinya. Dan insya Allah untuk tahap kedua akan dilaksanakan di Jalan Ratu Langit tanggal-tanggal 23 Mei tahun 2019. Saat ditanya soal dana-nya Sultan Naim mengatakan bahwa sumber dana tersebut diperoleh dari partisipasi oleh anggota asosiasi penasehat wali kota itu sendiri. Insya Allah kegiatan seperti ini akan terkitalaksanakan pada setiap bulan Ramadan, demikian Sultan Naim mengakhiri keterangannya. Penulis, Asrul Arifudi, Editor, Mustafa Kamal. Terima kasih telah menonton!